Kerajaan Nainggolan akan mengenakan nomor punggung khusus di Bayangkara FC, yakni nomor 10. Gelandam berusia 35 tahun tersebut, baru saja diperkenalkan sebagai pemain baru untuk putaran kedua BRI Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat pada Senin tanggal 4 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Kontrak Raja Nainggolan dengan Bayangkara FC berlangsung selama setengah musim atau hingga kompetisi berakhir pada April Mei tahun depan. Ini adalah pertama kali saya bermain di Indonesia, sebelumnya saya tidak mengetahui tentang Liga Indonesia, kata Raja Nainggolan. Meskipun demikian, ia berkomitmen untuk memahami lebih lanjut tentang kompetisi di Indonesia. Soal tahu atau tidak tahu terkait BRI Liga 1 itu, masalah belakangan, yang penting saya mau fokus tampil dan memberikan yang terbaik buat Bayangkara FC, imbuhnya. Raja Nainggolan sebelum bergabung dengan Bayangkara FC pemain yang sebelumnya membela klub-klub seperti AS Roma, Inter Milan, dan Kaliri ini berstatus tanpa klub, sejak musim panas 2023, setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh klub seri B Italia. Spal Raja Nainggolan pernah mendengar, bahwa beberapa pemain dunia seperti Michael Ian dan Marco Motta juga pernah bermain di Indonesia. Saya tahu dan Mot pernah bermain di Indonesia, saya pernah menghadapi mereka juga ketika masih berkarir di Italia, ujarnya. Meskipun awalnya belum begitu mengenal BRI Liga 1 Raja Nainggolan menegaskan fokusnya untuk memberikan yang terbaik, bagi Bayangkara FC. Ia akan turut membela tim, dalam pertandingan melawan Tuan Rumah PSM Makassar dalam pekan ke-21 BRI Liga 1 di Stadion Glora B.J. Habibi, pare-pare pada tanggal 8 Desember tahun 2023. Manajemen Bayangkara FC yang diwakili oleh Sumarji, mengungkapkan besarnya nilai kontrak Raja Nainggolan yang mencapai 5 miliar lebih, untuk setengah musim kompetisi. Kesepakatan tersebut akan berlaku hingga akhir BRI Liga 1 pada April Mei tahun 2024. Untuk memenuhi komitmen keuangan ini Bayangkara FC mendapatkan dukungan dana dari sponsor utama BNI yang setuju dengan perekrutan pemain berusia 35 tahun tersebut. Bagaimana menurut kalian?